Halo Sobat Toyota semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya di channel Kotaro20 Padahal kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi update harga terbaru Toyota Avanza di bulan Januari 2024 ini Nah selain update harga tentu saja saya juga akan mereview salah satu tipe Avanza paling laris yaitu Avanza G Nah bagi anda yang sedang mencari informasi tentang Toyota Avanza dan perencana membeli mobil ini Kalian wajib menyimak video ini sampai selesai Sekarang kita mulai saja untuk update harganya dari Avanza 1,3 E manual harganya 249 juta rupiah Kemudian untuk Avanza 1,3 E CVT harganya 264 juta rupiah Kemudian untuk Avanza 1,5 G manual harganya 272 juta rupiah Untuk Avanza 1,5 G CVT harganya 286 juta rupiah Nah harga tersebut berlaku di wilayah Jawa Tengah dan DIE Dan tentu saja belum dipotong diskon yang berlaku di bulan Januari ini Nah untuk informasi diskon dan program penjualan yang lainnya Kalian bisa menghubungi nomor yang saya cantumkan di video ini Nah sekarang kita mulai saja ya Untuk mereview Toyota Avanza 1,5 G Nah sekarang kita akan mereview Avanza 1,5 G CVT Nah tampak ya dari bagian depan Desainnya ini cukup velgan dan sangat keren sekali Kita bisa melihat dari bagian headlampnya Untuk headlampnya ini sudah menggunakan headlamp LED multi reflektor Lampu sein juga sudah menggunakan LED Kemudian di bagian headlamp ini terdapat garnis berwarna krom Yang menambah kesan L kan untuk Toyota Avanza ini Ini sangat terang ya jika kita bergendara di malam hari Tidak takut burem ini lampunya kalau kita bergendara Tentunya ini menambah keselamatan bagi pengendara dan penumpang Toyota Avanza ini Kemudian di bagian grill disini ada garnis ya Yang menyambung Dari bagian lampu Kanan ke bagian kirinya Dan di tengah ini ada logo Toyota Untuk desain grillnya seperti desain grill Toyota pada umumnya Yaitu desain rapi suidal Untuk desain grillnya Ini berupa garis yang berwarna dog Memanjang dari bagian kiri ke bagian kanannya Kemudian untuk lampu fog lampnya sendiri Ini masih menggunakan bohlam Ada cover untuk lampu fog lampnya Yang berwarna black dog Untuk kuncinya seperti ini ya Sama dengan Toyota Rise dan juga Toyota Agya yang baru keluar di 2023 ini Disini fungsi kuncinya Kita coba ya untuk tekan tombol Toyota Ini juga untuk auto folding di Toyota Avanza Nah spionnya jika kita tekan tombol unlock Maka akan membuka secara otomatis Dan jika kita tekan tombol Toyota ini atau unlock Maka akan melipat secara otomatis Karena memang Toyota Avanza ini sudah dilengkapi dengan Fitur spion auto folding Nah langsung ke bagian Samping dari Toyota Avanza G-CVT 1,5 putih ini Untuk ukuran Bunnya Ini menggunakan Ring 16 Dan Profil bunnya 195 per 60 Untuk Desain palletnya Ini menggunakan Two tone machining Ini sangat elegan ya Kita tidak perlu capek-capek untuk Ganti pallet yang lebih keren lagi Karena pallet standarnya ini Sudah kelihatan Sangat keren Dan di bagian samping Ada emblem dual VVTi Mesinnya 1500 cc Dengan teknologi dual VVTi Nah untuk spionnya sendiri Sudah menggunakan Spion auto folding Disini spionnya sudah dilengkapi dengan Lampu spion Dan untuk pembelian Toyota Avanza Ini sudah Dilengkapi dengan talang air Jadi tidak usah Menambah talang air Karena memang sudah Bawaan dari pabrik Talang airnya Tentu saja lebih kuat ya Nah Untuk handle pintunya Ini sudah menggunakan Teknologi smart entry Disini berupa Sensor sentuh Jika kita sentuh Akan mengunci Dan spionnya akan melipat Dan membuka Cara otomatis Nah untuk Smart entrynya ini Terdapat di bagian driver Dan penumpang Bagian depan Nah disini Untuk pintu Maksudnya Untuk tutup tangki Bensinnya Terletak di bagian kiri Dari bodi Toyota Avanza Avanza ini Ke door trim Bagian depan Dari pintu Toyota Avanza 1,5G CVT Bahan door trimnya Menggunakan hat plastik Ada kombinasi Dua warna Warna coklat tua Dan warna hitam Handle pintunya Sudah dilapisi Dengan material chrome Kemudian ini ada Tombol Untuk teknologi sebiarnya Selain electric mirror Juga auto folding Kemudian power window Yang auto hanya Di bagian driver Saja Dan disini Terdapat Carnies Berwarna silver Yang menambah kesan Elegan Untuk Toyota Avanza ini Kemudian Di bagian bawah Ada Dua buah Upholder Dan ada penyimpanan Di bagian sini Nah Untuk Toyota Avanza 1,5G CVT Ini Sudah dilengkapi Dengan Viacut Stability Control Ini tombolnya Untuk menjaga Kestabilan kenderaan Pada saat Delo Yang menjaga Terjadinya Overstate Dan understate Selain Viacut Stability Control Juga terdapat Hill Start Assist Yang menjaga Kendaraan Anda Tidak mundur Kebelakang Pada saat Berdiri Tanjakan Untuk membuka Tang di bensin Terdiri Terdiri Di bagian bawah Jok Driver Dan untuk Joknya sendiri Dan Nolgas Selain Sliding Dan Reclining Juga ada Hight Adjuster Atau pengatur Ketinggian Joknya Jadi Lebih ergonomis Dan lebih nyaman Pada saat kita Membawa Mobil ini Untuk Membuka Pintu Atau Membuka Cup Depan Di sini Di bagian bawah Nah sekarang kita Ke bagian interior Dari Toyota Avanza Nah kita mulai Dari teknologi Stirnya Ini stirnya Menggunakan Tilt steering Dan Teknologi Telescopic steering Nah dia Bagian Tengah dari Speedometer Ini Terdapat MID Yang berukuran 4,2 inch Nah Kita langsung Ke bagian Stirnya Ini stirnya Masih menggunakan Bahan uretan Kemudian Di sini Terdapat Switch control Untuk pengaturan Audionya Dan Di bagian tengah Di sini Terdapat Logo Toyota Dan Dual SR SRB Nah kita Praktekkan Untuk Stirnya Ini Nah Kita bisa Naik turunkan Seperti ini Dan kita Panjang Pendekkan Untuk ukurannya Nah Karena teknologi Dari Stir Toyota Avanza Ini Sudah menggunakan Tilt and Telescopic Steering Nah kita Ke bagian Audionya Untuk audionya Sendiri Sudah menggunakan Teknologi Layar 9 inch Dan Untuk fitur Smartphone Connectionnya Ini cukup Lengkap Di sini Ada Tiling Yang bisa Menampilkan Smartphone Kita Ke Audio Layar Audio Ada M Toyota USB Bluetooth Dan Radio Nah cukup Besar Untuk ukuran Layar Audio Dari Toyota Avanza Ini Nah kemudian Kita ke bagian AC Untuk AC Ini Sudah menggunakan AC Digital Dan Ini Menggunakan Fitur Max School Kemudian Untuk Menghidupkan Dan mematikan Mesinnya Ini Sudah Dilengkapi Dengan Engine Start Stop Button Nah Ke bagian Atas Dari Sepion Bagian Belakang Ini Sudah Dilengkapi Die Night View Jadi Pada Saat Berkendari Malam Hari Kita Tidak Akan Silau Dengan Sinar Lampu Mobil Yang Pada Bagian Belakang Atau Mobil Di Belakang Kita Nah Untuk Lampu Kabin Di Bagian Depan Ini Masih Menggunakan Bahan Pohlam Biasa Kemudian Untuk Sunfeasernya Ini Sudah Dilengkapi Dengan Vanity Mirror Tapi Belum Dilengkapi Dengan Lampu Kemudian Di Bagian Driver Belum Dilengkapi Dengan Vanity Mirror Nah Inilah Desain Bagian Dalam Atau Interior Bagian Dalam Dari Toyota Avanza Tipe G Manual Ini Nah Di Antara Jok Dari Kedua Jok Bagian Depan Ini Terdapat Konsol Box Dan Ini Konsol Box Bisa Berfungsi Sebagai Amres Pada Saat Kita Kecapean Berkendara Dan Kita Bisa Sandarkan Tangan Kata Disini Tapi Untuk Amres Dari Atau Konsol Box Dari 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 Avanza Tipe G Manual Ini Belum Dilapisi Dengan Material Soft Touch Atau Coolidge Nah Disini Kita Bisa Menyimpan Barang Yang Yang Bisa Masuk Kedalam Konsol Box Kita Sekarang Ke Bagian Belakang Dari Toyota Avanza Ini Untuk Antenanya Sudah Menggunakan Subfin Antena Dari Bagian Belakang Kita Bisa Lihat Kacah Belakang Belum Dilengkapi Dengan Defoker Sudah Ada Wiper Bagian Belakang Untuk Lampu Belakang Ini Sudah Full LED Disini Lampu Rem Lampu Mundur Dan Lampu Sen Ini Sudah Full LED Dan Di Bagian Ini Lampunya Menyala Jika Lampu Kita Nyalakan Di Bagian Backdoor Ini Bukan Sekedar Aksesori Saja Tetapi Lampu Bisa Dinyalakan Nah Di Bagian Pintu Disini Ada Logo Avanza Atau Emblem Avanza Di Bagian Kiri Dan Di Bagian Kanan Ada Emblem 1,5G Sistem Keamanan Parkirnya Sudah Dilengkapi Dengan Kamera Parkir Dan Ada Dua Buah Titik Sensor Parkir Yang Terletak Di bagian Bawah Pemper Disini Terletak Reflector Yang Ada Cover Berwarna Chrome Nah Kita Langsung Aja Lihat Pegasi Bagian Belakangnya Pelipatan Untuk Kursi Bagian Belakang Ini 50 50 Dan Jika Kita Lipat Kursinya Maka Akan Sejajar Dengan Lantai Dasarnya Ini Memudahkan Kita Untuk Menaikan Dan Menurunkan Barang Bawaan Nah Kita Bisa Lihat Disini Untuk Bagian Bagasinya Juga Terdapat Desktop Yang Kita Bisa Menyimpan Barang Barang Yang Bisa Mau Disini Seperti Sandal Dan Sepatu Jadi Nanti Untuk Bagian Bagasinya Ini Kelihatan Rapi Lagi Tercej Terje Terj Terje Terje Terje